Halo guys langsung aja ya ini sekarang jam berapa nih jam 10.05 ya saya dapet grab food apa namanya roket dapet roket pengantaran deket banget ke Kuto Sari ya ini ngambilnya 200 meter 2 nggak ada satu menit kayaknya temenit tulisannya tampil nih di deket dapur kencot nih malah nyantolnya roket ya makanan udah jadi nih udah siap cuma satu sih pengantaran 740 meter ya deket ya enggak Alhamdulillah nih habisnya itu tadi 24 400 dikasih 25.000 ya jadi dapet tip 500 Oke kita balik lagi cari spot ya Alhamdulillahirrahmanirrahim sholat di Masjid Bung Mirjo dan dapet ini ya misu ya ini pas jam 12 berapa ya tadi orderan pertama tadi jam 10-an ya enggak lagi jam 12 jam 12.27 jadinya bu lama banget dua jam lebih ya dua jam setengah Hai sambil Hai anternya kemana ya tadi Hai pemuda yang ke-7200 Hai ini gojeknya nggak mau kecaneh baru dipaksa gofood kemarin toh baru ada satu mingguan nah jadi harus sabar ya nanti kalau udah satu bulan nanti baru ada agak kerasalah naik-naik stabilnya di atas lima mungkin gitu ya sekarang ya harus sabar dulu karena belum belum apa ya belum bergas kita tunggu guys misu nya orangnya gak tahu kalau orderan masuk jadi nunggu-nunggu dulu bisa nunggu miksu belum miksu belum jadi Gojeknya ikut bunyi ya Ini jam 12.37 Aduh, bener-bener banget ya Ini 08 nih Oke Hampirnya ke Jalan Karang Sabung Dekat rumah nih bro Teman kita Tanuraksan Dekat rumah Oke, kita geser aja ya Kita konfirmasi dulu Nanti grabnya dimatiin aja lah Biar nggak Susah, kita ngambil Gojeknya 8800 Ternyata udah jadi dari tadi Aduh, payah Nggak ngabarin padahal, tak tunggu di depan Biasalah Yuk, Hunter yuk 1,6 km Ke Jalan Pemuda Habis itu kita ambil Gojeknya Udah saya ambil ya Eh, udah saya ambil Udah saya Hunter Grabnya Kita Ambil gojeknya Pas uangnya Oke Udah jadi apa belum nih kira-kira ya Udah Udah siap Oke Udah jadi Bilangnya sih Baru jadi ya Bilangnya nggak tau deh Jarak pengantaran Pasaran 5 menit 2,2 km ya Saya pakai rompi dulu Biar sopan Hehehe Panas banget coy Nggak kelihatan ini direkam Bapak apa ya Bersih 8800 Selesaikan Balik lagi Jangan pulang guys Pulang nanti malah Nggak jadi kerja ya Hehehe Malah goret Gojeknya ya 12.000 Gojek deposit Belum cukir rating Rocket chicken guys Penjaguan Roket Iya Roket penjaguan Nih Penjemputannya 1,6 km ya Tadi saya mau Bisa pulang Dikamarin orang Roket penjaguan Ini biasanya Grab-grab pada dari sini Tapi nggak ada Sekarang nggak tau Gimana ya Lagipada Nyariin ini Apa namanya Baik Anak sekolah pulang Tunggu aja Langsung Apa itu ya Oh Kayaknya sih Pesenannya 3 1 Berarti itu Kayaknya banyak Seret Binggung Oke Beneran ya Ini ternyata Banyak ya Apa namanya Pesenannya Depan Depan Usulah Persis Pertama Oke Nanti Dicari Oh Sampai Serowong Guys Rumah Sakit BKU Serowong Masih Kebarat Grab-nya Off ini Ini pengantarannya 10 menit 10 menit 5,8 Kilometer Istimewa Customer Belum cukup rating Tapi ngasih tip Pelanggaran anda Ngasih tip Wow Padahal belum cukup rating Guys Oke Udah Udah Antarnya Waduh Salah titik Coy Salah titik Bener Belum cukup rating Bener Belum cukup rating Orang Titiknya Ngaco banget Ternyata Perumahan Varinsa Ada 2 Guys Tak cari Di google map Tapi ini Tak coba Kalau yang Varinsa Yang kemarin Yang Saya tersesat Mapnya Grab itu Yang seberang Rail Nah itu Varinsa Cuman Satunya Ada lagi Varinsa Nggak tahu Ini Kita coba aja lah Yang itu ya Kalau salah nanti Balik yang satunya Nggak jauh juga Satu kilo doang Pas lagi ada kereta lewat Bro Sabar ya Ini salah titiknya Guys Seberang jalan Saya juga Nggak hafal Kalau namanya Itu Varinsa Perumahannya Kalau hafal Langsung ke sini Paling Perumahannya Farinsa Nih Oh Tebakanku Sini Alhamdulillah Banyaknya bener Ya Tak selesaikan Hah Bener Belum cekip rating Tipnya Berapa Coba Bisa diklik Nggak sih Kayak gini Aduh Nggak bisa Lagi Nggak usah Kasih bintang Dah Lucu Ya Oh 5.000 Guys Oh Ya Alhamdulillah Ya Gitu Ya Ternyata Ya Asit Tip langsung Tapi Ternyata Mapnya Salah Ngacu Bang Aduh Ada Ada Ajet Berarti Besok Kita Bacan Not Harus Hafal Ini Perumahan Apa Perumahan Apa Gitu Ternyata Ternyata Dapat Grab Bike Dengan Sekolah Ya Jadi Makanya Mau Ketempat Anak Sekolah Ternyata 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 Guput 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 Roket Dari SMP1 Pas Lagi Saya Gabung Sama Teman Teman Ikut Ikut Ngetem Nyari In Grab Bike Enak Sekolah Malah Nyantolnya Ini Roket Guput Tersana Lagi Barangkali Dikas Udah Habis Nih Kayaknya Nih Tinggal Orang Orang Yang Dijemput Nih Nggak Ada Yang Nge Ojek Nih Biasanya Pada Ngumpul Disini Gak Bapak Ya Yang Penting Dapet Order Nih Jam 205 14 05 Tuman Tuman Alhamdulillah Ya Ojeknya Mau bunyi Nih Miksu Kebumen Lama Banget Gak Kemik Su Kangen Nih Lihat Bening Bening Keramik Nya Maksudnya Oh Jauh Banget Ya Gret Nya Tampatin Aje Alhamdulillah Nih Gojek Nya Mau Nal Nil Lumayan Ya Aku Kembali Miksu Tarik Gojek Mbak Oh Ya Isi Ready Guys Tinggal Ngasih Es Batu Minta Es Batu Soalnya Jauh Ini bayaran Pake tunai Apa Enggak Ya Pake Gojek Deposit 16.000 Berarti Pake Gope Lantaran Ini Kostumnya Pake Grab Malah Order Order Gojek Baik Gimana Nanti Suri Kita Ganti Nanti Suri Ganti Malah Dapetnya Grab Teru Ini 14 Menit 7,2 Kilometer Pengantaran Ke Daerah Seruni Ini Namanya Saya Tidak Begitu Apal Pasar Pasar Seruni Namanya Kecamatan Alian Tapi Desanya Tidak 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 Di Map Tinggal 1 Menit 700 Meter Ya Oke Sudah sampai Di titik Nih Nih Lihat motor Saya Terhujani Es Desa Sailing Waduh Disuruh Cari Es Kelapa Mudah Ini Ini Bos Nih Lihat Nih Soalnya Dikasih Es 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 Cream Nanti Apa Namanya Leleh Oke 16.000 Versinya Kita Selesaikan Bintang 5 Ya Nah Kecil Yang Order Bapaknya Jualan Ini Apa Namanya Es Kelapa Muda Di Depan Rumah Anaknya Makan Miksu Zaman Sekarang Coy Balik Disini Ada Orderan Tapi Katanya Adanya Penumpang Goret Oke Di video Saya Bakal Jawab Pertanyaan Yang Kenapa Grab Kok Buka Pendaftaran Terus Menerus Dan Nggak Tutup Tutup Gitu Tapi Sebelum Saya Jelaskan Lebih Panjang Saya Pengen Bilang Bahwa Ini Pendapat Saya Pribadi Jadi Kalau Salah Silahkan Diprotes Silahkan Dibuduh Buduh Gitu Gini Yang Namanya Perusahaan Itu Pasti Nyari Yang Namanya Untung Untung Besar Nyari Cuan Ya Saya Kasih Contoh Misalnya Youtube Aja Youtube Dulu Ya Youtube Aja Itu Kenapa Sekarang Merekomendasikan Video Video Yang Panjang Karena Youtube Ini Sebuah Perusahaan Guys Bukan Sebuah Yayasan Bukan Sebuah Lembaga Yang Mana Dia Dia Itu Memprioritaskan Manusia Bukan Tapi Dia Itu Dia Nyari Untung Gitu Kan Nyari Cuan Gitu Kenapa Video Panjang Direkomendasikan Karena Banyak Untungnya Karena Semakin Panjang Video Semakin Banyak Iklan Semakin Banyak Iklan Yang Roll Nanti Iklan Muncul Lagi Jadi Makanya Sekarang Itu Banyak Video Panjang Yang Direkomendasikan Daripada Video Video Pendek Itu Alasannya Tapi Tetap Dalam Prosedur Menarik Tampilannya Bagus Editannya Bagus Dalamnya Ada Kata-kata Atau Apalah Yang Kemudian Laku 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 Itu Ada Value Itu Yang Kemudian Kenapa Itu Masalah Youtube Itu Masalah Youtube Kalau Grab Kenapa Dia Buka Pendaftaran Terus Kayaknya Tetap Ada Batasan Tetap Ada Tapi Batasannya Itu Lebih Melebih Gojek Jadi Kayak Semacam Gimana Ya Saya Jelasin Ya Pokoknya Lebih Memprioritaskan Customer Intinya Jadi Gimana Caranya Customer Ngooder Ngooder Kesusahan Nyari Driver Gitu Makanya Dia Buka Pendaftaran Sebanyak Banyaknya Gimana Caranya Pas Customer Ngooder Itu Disitu Ada Driver Gitu Gak Gak Susah Gitu Kalau Masalah Pendapatan Driver Sedikit Dipikirkan Sedikit Yang Lihat Dengan Adanya Tingkatan Anggota Sampai Jawara Ini Memang Ada Perubahan Jadi Yang Jawara Lebih Diprioritaskan Gitu Kan Daripada Yang Anggota Ataupun Pejuang Makanya Disitu Saya Ngelihat Oke Lah Ini Udah Lumayan Lah Ada Yang Namanya Pemrioritaskan Pemrioritasan Yang Akun Akun Yang Bagus Ada Teman Saya Lewat Daripada Akun Akun Yang Biasa Kayak Gitu Kan Oke Tapi Yaitu Tadi Batasannya Jumlah Driver Di Setiap Kota Itu Masih Overload Gitu Jadi Gak Seimbang Dengan Adanya Orderan Tapi Biasanya Kalau Biasanya Ada Pendaftaran Banyak Apa Namanya Baik Melalui Regular Ataupun Komunitas Itu Besoknya Bakal Ada Bakal Muncul Ini Promo Biasanya Kayak Gitu Habis Pendaftaran Nanti Muncul Promo Kayak Gitu Gitu Ya Jadi Tetap Dia Itu Gimana Caranya Customer Betah Digrep Mudah Cari Driver Dan Ya Nyari Untung Kayak Gitu Intinya Kayak Gitu Muter Muter Intinya Kesitulah Kalau Tanggepan Saya Saya Enggak Setuju Tapi Gimana Lagi Namanya Perusahaan Ya Kita Gak Gak Bisa Berbuat Apa Apa Cuman Ngoceh Kayak Gini Doang Juga Tau Gak Tau Didenger Apa Enggak Gitu Didenger Doang Juga Gak Mungkin Di Respon Gitu Oke Mungkin Cikip Sekian Ya Saya Nyari Orderan Lari Kota Disini Gak Bakal Ada Orderan Ini Di Area Kewedusan Mau pulang Nih Guys Tapi Bunyi Bisa Hot Charby Ini Pas Banget Nganter Pulang Kita Konfirmasi Dan Lihat Menunya Banyak Apa Enggak Ya 165 Coy 181 Mantap Sekali Oke Kita Jemput Deket Guys Gak Usah KM KM He Jam 15.06 Tagi Tunainya 181 Dikasih 182 Guys Alhamdulillah Deket Banget Guys Tadi Lupa Gak Kasih Tau KM Dan Gak Gerekam Jalan Juga Tuh Langsung Minus 89 B Renda 0,0,0,0,0,59 0,59 Saya Mau pulang Dulu Ya Dasar Udah Jam 3 24 Satu Jam Kemudian Jam 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 16 48 Anaknya Minta Jajan 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 Apa ini Namanya Pisang Apa Pisang Pisang Tanggris Pertama Singkong 1 1 Jam Komodian ya kena grab ya Allah nggak bisa bilang hehehe jam 17-11 saya habis top-up ya Hai mistop up gojeknya tadi minus habis dapet itu tadi bisa had minus 80 tak top-up nih jadi sekarang 51-60 di saldo 60 tak tunggu aja tapi indah ke temen-temen gabung sama teman-teman nasi badang kencana Minang depan triumol siap bu nganternya ke sini jam 1721 ya nyantolnya kita ambil cuman kembung doang nih orderannya Sabtu lupi nggak sini lupi nggak sih saya kok kebiasaan mencet itu Oh enggak nah gitu nah 24.000 24.400 Oke lah kita geser pengantaran nih dua menit 750 meter ya mapnya minta berhenti di sini gimana kain nih sampai ya kita selesaikan kasih 25 nih Oke kita balik lagi ke depan smb1 tongkrong ya Hai saldunya tinggal 44 oke kita hitung pendapatannya gojeknya tadi 68 nih 68 600 gripnya 4.400 eh 14.400 karena enggak nambah ya guys ya jadi bukaan pertama kedua itu doang orderannya sampai malem nggak mau nambah ya ya mungkin karena efek di mata mati ini ya jadi total 101.000 ya kita kurangi sama biaya bensin aja 2881 kita kurangi lagi sama perawatan motor ya jadi segini hehehe Alhamdulillah ya ya udah lumayan mau bunyi ya di sini 8 trip Alhamdulillahirubraalamin perjalanan hari luar biasa Alhamdulillahnya tuh gojeknya mau sampai 8 gitu Coba bayangkan cuman lima atau empat Waduh nggak ada pendapatan deh grabnya karena saya on off tadi ya berapa dapet long trip 16.000 saya off dapet 20 12.000 saya off juga jadi grabnya tersumbat ter pokoknya jadinya nggak lancar gitu ya ke deteksi sistem kok on-off berkali-kali begitu jadi enggak dikasih orderan lagi bisa jadi kayak gitu ya atau mungkin orderan grabnya juga lagi sepi banget karena tadi ada yang jawara dan cuman dapet 8 sehari guys tadi sampai malam ini tadi baru mau pulang jam 9 baru pulang bareng sama saya itu dapet 8 bayangin guys jadi emang orderan grabnya lagi sepi dan kebetulan saya on off jadi ya cuman dapet 2 gitu ya Alhamdulillah masih dikasihkan daripada nggak dikasih sama sekali kayaknya saya nggak bahas apa-apa sama sekali udah itu aja karena tadi di jalan juga udah moceh banyak juga kan terima kasih buat temen-temen udah menonton salam satu asfal salam semangat selamat menonton